Anda sedang mendengarkan acara Suara Pengharapan bersama Pendeta Petrus Nawawi dengan topik Amazing Hope atau harapan yang mengagumkan. Selamat mendengarkan. Saudara di dalam hidup kita, kita memerlukan terang. Tanpa terang kita tidak tahu kemana kita pergi, apa yang akan kita lakukan dan kita bisa tersesat. Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia yang gelap menjadi terang supaya setiap manusia mendapatkan tempat untuk berlabuh. Supaya setiap orang tidak binasa dan tenggelam di dalam kegelapan dunia mendapatkan pengharapan yang baru. Dan itulah yang pada satu kali dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes Pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Ketika ia mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dikatakan, I am the light of the world. Saudara ketika Tuhan Yesus mengatakan, I am the light of the world. Aku inilah terang dunia. Dia sedang mengatakan, apa yang sebetulnya menjadi karya Allah di dalam kehidupannya, yang memberi dampak dan berkat besar di dalam hidup kita. Apa yang dikatakan merupakan rangkaian kotbah, kita belajar tentang I am the bread of life. Akulah roti hidup ini. Dan sekarang kita mau sama-sama merenungkan tentang I am the light of the world. Akulah terang dunia ini. Semuanya menunjukkan tentang siapa dirinya. Semuanya menunjukkan tentang karya apa yang sudah dilakukannya. Dan berkat apa yang diberikannya kepada kita. Nah saudara kalau kita merenungkan tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa ia adalah terang dunia. Itu hal yang sangat-sangat luar biasa sekali. Waktu saya merenungkan kembali hal ini. hati saya begitu terharu dan kagum akan apa yang dikerjakan Tuhan di dalam hidup kita. Dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Saudara waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa I am the light of the world. Akulah terang dunia ini. Waktu dia mengatakan seperti itu, itu dalam konteks pembicaraan, dalam satu peristiwa, ketika Tuhan Yesus baru saja menghadapi satu peristiwa. Peristiwanya apa? Peristiwanya karena pada waktu itu ada seorang wanita yang tertangkap basah berjinah. Dan itu bagi adat istiadat pada waktu itu merupakan kesalahan yang sangat-sangat besar sekali. Yang dianggap aib dan yang dianggap layak untuk menerima hukuman seperti yang ada di hukum Musa, yaitu dirajam, dilempari batu. Wanita ini ditangkap oleh para pemimpin agama dan wanita ini ditaruh di tengah orang banyak siap untuk dihakimi, siap untuk dilempari batu. Dan pada waktu itu wanita ini diperhadapkan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan siapa yang tidak pernah berbuat dosa dalam hidupnya, lemparkan batu lebih dahulu. Dan tidak ada satu orang pun yang berani mulai melemparkan batu. Tapi satu demi satu mereka meninggalkan wanita ini. Tinggal wanita ini sendirian. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada wanita ini, Hai wanita, pergilah. Dosamu sudah diampuni. Kalau tidak ada orang yang melemparimu, kalau tidak ada orang yang menghukummu, apalagi aku, aku juga tidak menghukummu. Pergilah. Dan setelah mengatakan itu, kemudian dia mengatakan kepada orang banyak. Dia katakan, I am the light of the world. Akulah terang dunia ini. Saudara itulah yang dilakukan Tuhan sebagai terang dunia. Dia datang bukan untuk mengekspos dosa. Dia datang bukan untuk menyorot, menelanjangi, dan mempermalukan dosa. Bukan. Tapi dia datang menjadi terang untuk menunjukkan apa yang sudah Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan mampu berikan. Yaitu pengampunan dari dosa. Hidup yang dibenarkan, disucikan karena anugerah Tuhan. Hanya karena dia menjadi terang. Dan orang yang mengalami terang Tuhan. Orang mengerti bahwa hidup di dalam Tuhan adalah hidup di dalam terang yang tidak lagi menghakimi. Tetapi terang yang memberikan kelepasan, pengampunan, kebebasan. Itu terang yang luar biasa. Hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Aku adalah terang dunia. Lalu dampak apa yang kita dapatkan dari karya Kristus yang datang sebagai terang bagi dunia ini. Sama seperti kegelapan yang memerlukan terang. Sama seperti setiap orang. Tidak nyaman berada di dalam terang. Tidak bebas berada di dalam gelap. Tertekan berada di dalam keadaan tanpa terang. Setiap orang memerlukan terang. Setiap orang senang dengan terang. Setiap orang bahagia ketika ada terang. Apa dampaknya bagi hidup kita dari karya Kristus yang datang sebagai terang ini. Yang pertama, terang ini adalah terang yang memberikan kehidupan yang baru bagi kita. Terang ini adalah terang yang memberikan kehidupan yang penuh di dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, Akulah terang dunia. Dan dikatakan, Barang siapa mengikut aku, Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. But shall have the light of life. Dikatakan tetapi akan mendapatkan apa? Dikatakan terang hidup. Terang yang memberikan kehidupan. Dan kata hidup yang digunakan oleh Tuhan Yesus disini, Adalah kata yang sama seperti ketika ia mengatakan, I am the bread of life. Yaitu soe. Soe itu hidup yang berbeda dengan bios yang juga diterjemahkan sebagai hidup. Karena bios hanya hidup yang bersifat jasmani. Hidup yang hanya sekedar fisik. Tetapi soe itu kehidupan yang kekal. Soe itu adalah kehidupan yang penuh. Soe itu adalah kehidupan yang sejati. Life in its fullness. Hidup di dalam segala kelimpahannya. Kelimpahan yang mana? Kelimpahan Tuhan yang disediakan. Hidup yang melimpah secara jasmani. Hidup yang melimpah secara jiwani. Hidup yang melimpah secara rohani. Itu soe itu yang diberikan. Terang hidup itu memberikan kepada kita suatu kehidupan yang baru. Kehidupan yang lengkap. Kehidupan yang sepenuh-penuhnya. Kehidupan yang shalom. Hidup yang melimpah sekarang. Tapi juga hidup yang melimpah sampai pada kekekalan. Hidup yang memiliki berkat Tuhan sekarang. Tetapi hidup yang berada dalam berkat Tuhan selama-lamanya. Sampai pada kekal. Bukan sekedar tentang hal yang jasmani. Hal yang bersifat temporary yang sementara bukan. Tetapi sesuatu yang kekal. Bukan hanya menyangkut apa yang diperlukan oleh tubuh. Tapi menyangkut apa yang diperlukan semuanya. Baik tubuh, baik jiwa, baik roh. Itulah yang pertama yang memberi dampak yang menjadi berkat bagi hidup kita. Yang kita dapatkan kalau kita hidup di dalam terang Tuhan. Terang itu memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Tapi yang kedua, terang itu dikatakan di Yohannes Pasal yang pertama. Kalau kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan kalau kita baca terus disitu dikatakan dan di dalamnya ada hidup. Di dalamnya ada terang dan itulah hidup yang sesungguhnya. Dan kalau ada terang kegelapan itu tidak bisa menguasainya. Saudara yang kedua yang kita dapatkan adalah kebenaran. Terang itu menyingkapkan kebenaran. Terang itu menyingkapkan kegelapan yang ada. Di dalam hidup kita terang yang sejati itu menuntun kita untuk hidup di dalam seluruh kebenaran Kristus. Kalau kita tidak mengenal Kristus dalam hidup ini, kita tidak mengenal kebenaran. Kalau kita tidak mengenal kebenaran, kita tinggal di dalam kebodohan. Bodoh bukan karena IQ-nya rendah. Bodoh bukan karena tidak sekolah, tidak berpendidikan. Bukan, tapi bodoh karena tidak mengenal kebenaran. Karena tidak mengenal Kristus. Sehingga tidak mengerti kebenaran. Berapa banyak orang yang punya titel tinggi. Yang berderet-deret, profesor, dokter, macam-macam, PhD semuanya. Tapi kadang-kadang kita geli. Kok bisa ya? Orang pintar, orang berpendidikan. Kok percaya dengan yang seperti itu? Bodoh. Kita bilang bodoh sekali orang itu. Itulah kebodohan. Bukan karena IQ rendah dan tidak sekolah. Bukan. Kebodohan karena kegelapan. Itu sebabnya dikatakan di Masmur Pasal yang ke-119 ayat yang ke-105. Dikatakan firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman yaitu Yesus itu sendiri. Itulah terang yang menerangi jalan kita. Itulah terang yang menerangi kaki kita. Sehingga kita tahu kemana kita harus melangkah. Apa yang harus kita pilih. Apa yang harus kita lakukan. Mana yang berbahaya di dalam hidup ini. Mana yang mengancam hidup kita. Kita tahu. Dan bahkan lebih lagi kalau orang hidup di dalam terang. Dia mengenal kebenaran yang memerdekakan. Dia dituntun di dalam seluruh kebenaran. Dan kalau dia dituntun di dalam seluruh kebenaran. Dikatakan di ayat di Masmur 119 itu ayat yang ke-97 sampai yang ke-100 dikatakan. Betapa ku cintai tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuh. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Dikatakan aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Lebih bijak dari semua lawan-lawan katanya. Dikatakan lebih berakal budi dari semua guru-gurunya. Dikatakan sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Sebab aku memegang titah-titahmu. Bahkan lebih mengerti dari orang-orang yang berpengalaman sudah jauh lebih berpengalaman. Kenapa? Karena firman yang memberikan terang. Karena terang yang datang itulah memberikan kehidupan yang berada di dalam kebenaran. Saudara terang Tuhan dalam hidup kita. Yesus yang datang dia adalah firman. Dan dia adalah terang itu. Dia itulah yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kalau kita tidak hidup di dalam dia. Kita tinggal di dalam kebodohan. Kita tinggal di dalam kebebalan. Kita tetap berada dalam ketidakmengertian. Sama seperti orang yang terkurung di dalam kegelapan. Tidak mampu menilai, tidak mampu melihat. Bahkan apa yang dihadapannya pun dia tidak tahu. Bisa salah dan keliru di dalam menilai. Karena semua gelap. Itulah kehidupan orang yang berada di dalam kegelapan. Yang tidak memiliki terang di dalam hidupnya. Terang yang kita perlukan lebih daripada sekedar terang secara fisik. Kita memerlukan terang secara fisik untuk aktivitas kita setiap hari. Tapi terang hidup kita perlukan untuk kita bisa hidup berkemenangan dalam hidup kita ini. Untuk kita bisa melewati hari lepas hari. Dan tetap berjalan dalam kebaikan Tuhan. Kita perlu terang yang menerangi hidup kita. Dan yang ketiga. Terang Kristus itu menempatkan kita di dalam kehidupan yang tidak dikuasai dengan kegelapan. Terang Tuhan yang datang dalam hidup kita itu memberikan kepada kita hidup yang baru yang penuh dengan pengharapan. Hidup yang bukan sesaat-saat ini tapi kekal sampai pada selama-lamanya. Hidup yang lengkap sepenuhnya. Terang yang datang di dalam hidup kita memberikan jalan kebenaran di dalam hidup kita sehingga kita bisa hidup di dalam kebenaran yang sejati. Terang itu yang menuntun langkah hidup kita menerangi jalan kita karena kebenarannya yang kita ketahui. Tapi yang ketiga. Terang itu menempatkan kita di dalam kehidupan yang tidak bisa dikuasai dengan kegelapan. Di Yohanes 1 ayat yang kelima dikatakan terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Berada di dalam kegelapan tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Itulah hidup dalam terang. Hidup yang tidak jadi korban dari lingkungan di mana kita berada. Saudara tahukah bahwa kita hidup di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada? Dan kita ini adalah terang. Sebab Tuhan datang atas hidup kita. Anugerahnya memenuhi hidup kita. Kita terang yang ditempatkan di tengah-tengah kegelapan dunia. Itu sebabnya tidak heran orang banyak mengatakan. Duh hidup itu kok di mana-mana orang jahat. Di mana-mana orang licik. Di mana-mana orang merencanakan hal yang buruk. Di mana-mana orang berbuat yang tidak benar. Ya betul. Karena kita berada di tengah-tengah dunia yang gelap. Dan Tuhan Yesus ketika dia datang sebagai terang. Dia pun tinggal di tengah-tengah kegelapan. Dan dialah yang telah menjadi teladan pertama di dalam kehidupan kita. Untuk mengerti bagaimana hidup sebagai terang di tengah-tengah kegelapan. Kegelapan itu tidak bisa menguasai. Kenapa kegelapan itu tidak bisa menguasai? Selama ada terang kegelapan itu tidak ada. Kalau terang datang kegelapan pasti pergi. Kenapa? Karena terang itu jauh lebih kuat daripada gelap. Tapi kalau itu diterapkan di dalam kehidupan kita yang sebagai terang. Seringkali orang di tengah-tengah kegelapan yang ada. Makin lama hidupnya makin meredup. Makin lama terangnya makin lemah. Dan lama-lama hampir sama mirip dengan lingkungannya. Abu-abu pertama. Lama-lama, lama-lama hitam juga. Jadi sama. Terus mengatakan mana bisa kita hidup di tengah-tengah dunia yang gelap. Kalau enggak kita sama seperti gelapnya dunia ini. Bagaimana kita bisa kerja di tengah-tengah keadaan seperti ini. Kalau kita hidup benar. Kita betul benar. Mana bisa? Enggak bisa kita harus sama. Itu sebabnya dikatakan. Kegelapan itu tidak bisa menguasai terang. Tetapi persoalannya di dalam hidup kita. Kegelapan dan terang yang ada ini bukan kegelapan secara fisik dan terang secara fisik saja. Yang cukup dengan saklar naik turun mati hidup, mati hidup bukan. Tapi terang karena kebenaran Kristus yang ada. Terang karena hidup Kristus yang ada di dalam hidup kita. Dan bagaimana kita menjalani kehidupan yang terus-menerus setiap hari menjaga terang itu tetap menyala. Yaitu dengan kita menjaga hidup kita tetap berada di dalam Tuhan. Tetap berada di dalam kebenaran. Itulah pergumulan kita setiap hari. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah mencontohkan. Dia menghidupi kehidupan sebagai terang itu. Dianggap bodoh sama orang, dianggap lemah, dianggap tidak berdaya, diolok-olok. Dia tetap hidup lurus, dia tetap hidup benar. Dan hidupnya menjadi terang. Sampai dia mati di atas kayu salib, dia tetap menjadi terang. Dia tidak terus mengalah dan menjadi seperti lingkungannya. Menerima kegelapan dan kemudian meredupkan dirinya. Kompromi dengan keadaan yang ada. Kompromi dengan tekanan dan kesulitian yang ada. Tidak. Kita bersyukur punya teladan di dalam hidup kita, yaitu Yesus. Yang sudah lebih dahulu mendahului kita menjadi contoh bagaimana hidup di tengah-tengah dunia ini sebagai terang. Saudara, kalau kita hidup jadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap, itu selalu kelihatan. Selalu dicemo'oh. Selalu dianggap, aduh bodoh benar sih, idiot. Masa hidup kok seperti itu? Ini udah bukan zamannya, hidup gak bisa lagi seperti itu. dan itu terus menekan. itu lingkungan yang ada. Firman Tuhan. Firman Tuhan kebenarannya mengatakan, merendahkan hidupnya. dari terang menjadi gelap. Contoh hidup menjadi terang yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. itu menjadi teladan di dalam hidup kita. Bahwa hidup sebagai terang dan berkemenangan, bagaimanapun itu perlu berkorban. Tuhan Yesus pun melakukannya. Tuhan Yesus pun melakukannya. terang yang ada di dalam kehidupan kita itu, terang yang datang di dalam hidup kita itu menjadikan hidup kita itu terang bagi lingkungan di mana kita ada. Bukan hanya kegelapan itu tidak bisa menguasai. Tetapi dikatakan kita ini menjadi terang di tengah-tengah dunia. Awalnya kita berada dalam kegelapan menerima terang Tuhan. Setelah menerima kita jadi terang. Dan terang kita adalah terang yang juga menerangi sekeliling kita. Dikatakan di Matius pasal yang kelima belas ayat empat belas sampai dengan enam belas dikatakan begini. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula orang tidak menyalakan pelita. Lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya. Terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan bapakmu yang di sorga. Tuhan tidak meminta kita jadi terang. Dia tidak mengatakan hai kamu jadilah terang. Tidak. Tapi dia katakan kamu adalah terang. Saudara kita ini nature-nya kalau kita hidup di dalam terang Tuhan. Kita itu terang. Kita ini terang yang ada di tengah-tengah dunia. Kita bukan berusaha untuk menjadi terang tidak. Dengan kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Kita adalah terang. Dan terang itu dikatakan jangan ditaruh di bawah gantang. Terang itu jangan ditaruh di bawah ember. Jangan ditaruh di bawah baskom. Terang itu jangan ditutupi. Jangan. Tapi terang itu harus dibuka. Supaya apa? Supaya kelihatan. Terang itu jangan taruh di bawah. Kurang kuat pengaruhnya. Taruh di tempat yang tinggi. Di kaki dian. Supaya apa? Supaya seluruh ruangan kena terang itu. Demikian hidup kita katanya. Jangan taruh di tempat yang tersembunyi. Demikian juga hidup kita. Jangan terang itu jangan sampai tidak memancang. Kalau kita ini terang maka pastikan kita tidak berada di tempat yang salah. Yang kedua kalau kita ini terang pastikan terang itu tetap menyala. Jangan sampai meredup. Jangan sampai hilang. Kok bisa berada di tempat yang salah di bawah gantang itu tempat yang salah. Di bawah tangga itu tempat yang salah. Taruh di kaki dian. Taruh di tempat yang tinggi. Itu tempat yang demenar. Dengan kata lain saudara dunia yang gelap ini. Memerlukan kehadiran kita. Yang sudah menerima terang dan menjadi terang. Hiduplah di tengah-tengah dunia ini. Karena kita sudah menerima terang. Dan terang itu memberikan hidup yang baru. Terang itu memberikan kepada kita jalan kebenaran. Yang menuntun hidup kita selama-lamanya. Terang itu menjadikan hidup kita berada di dalam keadaan. Yang tidak bisa dikuasai oleh kegelapan lagi. Kita hidup di dalam terang. Untuk apa? Untuk kita sekarang dipanggil menjadi terang. Di tengah-tengah kegelapan yang ada. Anda telah mendengarkan dari topik Amazing Hope. Atau harapan yang mengagumkan. Pekannya akan datang. Pendeta Petrus Nawawi akan melanjutkan topik tersebut. Pada hari, jam, dan lombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Sampai jumpa pada Pekannya akan datang. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!